Oke, sekarang kita pindah ke mata pelajaran Indonesia, bahasa Indonesia. Sebentar, saya perbesar dulu untuk tampilannya. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, sambil bersin-bersin. Minggu kemarin kita sudah sampai nomor, sampai gambar flash disk. Oke, kita sudah sampai nomor 13, berarti kita lanjutkan ke nomor 14 ya. Sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia-nya? Untuk matematikanya, tadi yang belum selesai, boleh dilanjutkan sebagai latihannya. Nanti minggu depan kita lanjutkan ya. Oke, nomor 14. Sebentar. Bacalah paragraf berikut. Kegiatan senam pagi di SD Pelita Jaya berjalan lancar. Siswa berbaris dengan teratur. Kelas 6 berada di barisan paling depan, supaya dapat memberi contoh adik kelasnya. Semua siswa melaksanakan senam dengan semangat. Isi paragraf di atas adalah A. Kegiatan senam di SD Pelita Jaya. B. Kegiatan baris berbaris di SD Pelita Jaya. C. Contoh perilaku baik dari kakak kelas. D. Olahraga di pagi hari membuat kita semangat. Nomor 14. A, B, C, D. Silahkan boleh dijawab. Yang mana jawabannya? Oke, Mbak Aska A. Mbak Lili A. Denaila A. Benji A. Oke, saya anggap semuanya sudah bisa tepat sekali nomor 14. Jawabannya yang A. Kita lanjut nomor 15. Masih tentang paragraf. Bacalah paragraf berikut. Pola hidup sehat memang sangat penting. Selain dapat membuat badan sehat, juga dapat membuat kita terhindar dari penyakit. Beberapa pola hidup sehat yang perlu diperhatikan antara lain makan teratur, olahraga, dan istirahat yang cukup. Oleh karena itu, lakukan pola hidup sehat. Tanggapan yang tepat sesuai paragraf di atas adalah A. Kita tidak perlu menjaga pola hidup sehat. B. Pola hidup sehat mudah dilakukan tetapi sering ditinggalkan. C. Pola hidup sehat harus selalu dijaga supaya terhindar dari penyakit. D. Berolahraga hanya membuat badan lelah. Mbak Aska sudah menjawab C. Mbak Anci, C. Oke, Mbak Lili dan Aila, C. Oke, saya anggap semuanya sudah jawab tepat sekali. Jadi yang C. A, B, dan D ini tidak sesuai dengan bacaan di atas. Jelas sekali ya. Sangat gampang ini bahasa Indonesia. Oke, masih dengan paragraf nomor 16. Bacalah paragraf berikut. Sekolah tempat menuntut ilmu yang kebersihannya harus selalu dijaga. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Melakukan piket kelas secara teratur dan selalu membersihkan toilet setelah kita menggunakannya. Lakukan kegiatan tersebut supaya lingkungan sekolah kita tidak menjadi sarang nyamuk. Makna kata sarang pada paragraf di atas adalah A, tempat untuk mencari makan, B, tempat untuk tinggal dan berkembang biak, C, lingkungan hewan unggas bertelur, D, sasaran bagi para hewan pemangsa. Oke, Mbak Aska dan Danaila sudah menjawab B, Mbak Enci juga B, Mbak Lili B, Mbak Lili B, Mbak Masri, Mbak Hermi Lockout ya. Kapan lockoutnya ini Mbak Hermi? Oke, tepat sekali ya jawabannya yang B. Jadi sarang adalah tempat untuk tinggal dan juga berkembang biak. Ini saya coba lock-in dua, koneksinya los. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Ke nomor 17, masih tentang paragraf. Perhatikan paragraf di bawah ini. Ruang perpustakaan SD harapan sangat kotor. Buku-buku tampak berserakan di lantai. Minat siswa untuk membaca di perpustakaan menurun. Melihat situasi tersebut, kepala sekolah memerintahkan untuk membersihkan dan memenahi ruangan agar minat baca siswa meningkat. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah A. Lingkungan SD harapan terlihat sangat kotor. B. Kepala sekolah memenahi dan membersihkan perpustakaan. C. Buku-buku di perpustakaan tampak tidak rapi. D. Minat baca semua siswa SD harapan menurun. Pernyataan yang sesuai. Mbak Aska sudah menjawab A. Mbak Lili menjawab A. Dek Naila A. Mbak Nki A. Lingkungan SD harapan terlihat sangat kotor. Oke, kita masuk ya. Nah di sini ruang perpustakaan SD harapan sangat kotor. Buku-buku tampak berserakan di lantai. Minat siswa untuk membaca di perpustakaan menurun. Melihat situasi tersebut, kepala sekolah memerintahkan untuk membersihkan dan memenahi ruangan agar minat baca siswa meningkat. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah, sekarang kita bahas mulai dari yang A, lingkungan SD harapan terlihat sangat kotor. Yang sangat kotor ini lingkungannya apa bagian tertentu saja di sini. Di sini disebutkan ruangan perpustakaan SD harapan sangat kotor. Nah kalau di sini ada pernyataan lingkungan, berarti lingkungan itu mencakup semuanya termasuk kelas, termasuk lapangan, termasuk kamar mandi, kamar kecil, termasuk ini yang, oh Mbak Aska yang D ya. Nah karena yang A itu lingkungan, berarti dia semua lingkup sekolah, sementara di sini di paragraf yang dipaparkan hanya ruang perpustakaan yang sangat kotor. Berarti yang A ini kurang tepat. Yang B, kepala sekolah itu tidak membenahi dan membersihkan perpustakaan, tetapi memerintahkan. Berarti jawaban yang B ini kurang tepat. Buku-buku di perpustakaan tampak tidak rapi. Nah di sini pernyataannya disebutkan buku-buku tampak berserakan di lantai. Berarti dia berantakan, bukan tampak tidak rapi lagi, tapi memang berantakan, sudah tidak pada tempatnya, berarti kurang tepat. Nah, minat baca semua siswa SD harapan menurun. Nah di sini disebutkan minat siswa untuk membaca di perpustakaan menurun. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi harus lebih hati-hati untuk pemahaman ya teman-teman ya. Saya lanjutkan ke nomor 18. Perhatikan cara membuat mie instan berikut. Membuat mie dengan cita rasa yang enak perlu mengikuti langkah yang benar. Pertama, rebus air hingga mendidih. Selanjutnya, masukkan mie dalam air rebusan hingga matang dan tiriskan. Lalu, masukkan bumbu bersama mie dalam mangkuk. Kemudian, aduk hingga merata. Mie siap dihidangkan. Pernyataan yang sesuai isi teks di atas adalah A. Membuat mie dengan cita rasa yang lezat. Perhatikan langkah yang benar. B. Langkah pertama, masukkan mie ke dalam air hingga matang dan tiriskan. C. Langkah kedua, masukkan bumbu bersama mie dengan mangkuk. C. Langkah ketiga, aduk mie dengan bumbunya hingga merata. A. Dilihat. Mbak Aska A. Dinaila A. Mbak Lili juga A. Ada yang lain, Masri? Bagaimana tadi Masri suaranya, jawabannya? Oke, coba kita bahas ya. Membuat mie dengan cita rasa yang lezat. Oh, Mbak Enci yang B. Cita rasa yang lezat, perhatikan langkah yang benar. Membuat mie dengan cita rasa yang enak, perlu mengikuti langkah yang benar. Lezat dengan enak, apakah sama? Bisa dikonfirmasi. Lezat dengan enak, apakah sama? Lezat dengan enak, apakah sama? Masakan ini enak, masakan ini lezat. Nah, beda kata Mbak Aska, bagaimana yang lain? Sama, benar sekali. Tepat ya, Dinaila ya. Lezat dengan enak itu sama. Nah, jadi kalau kita mau mie cita rasa yang enak atau lezat, itu harus mengikuti langkah yang benar. Perhatikan langkah yang benar. Berarti ini kita keep, berarti sesuai. Nah, bagaimana kalau nomor dua? Langkah pertama, masukkan mie dalam air hingga matang dan mendidih. Nah, di sini disebutkan pertama, rebus air hingga mendidih. Di sini masukkan mie ke dalam air hingga matang dan tiriskan. Sesuai tidak yang B ini? Sesuai tidak? Tidak sesuai. Yang B itu tidak sesuai. Karena langkah yang pertama itu bukan masukkan mie, tapi rebus air hingga mendidih. Nah, di sini ada kata selanjutnya, berarti ini langkah yang kedua, masukkan mie dalam air, rebusan hingga matang dan tiriskan. Berarti ini, yang B ini langkah kedua. Nah, di sini disebut langkah kedua, masukkan bumbu bersama mie dalam mangkok. Berarti tidak sesuai juga. Karena masukkan bumbu dalam mie, ini ada lalu, berarti ini step ketiga. Ini step ketiga, masukkan bumbu ini ya. Ya, Mbak Enci, kurang tepat ya. Lebih harus hati-hati lagi. Nah, ada kata kemudian, berarti ini step keempat. Kemudian adu hingga merata. Adu hingga merata, ini ada step keempat, di sini disebut langkah ketiga. Berarti kurang tepat juga. Oke, ada empat langkah ya. Bisa dipahami ya nomor 18 ya teman-teman ya. Kalau bisa dipahami ya, saya lanjutkan ke nomor 19. Ini buffering terus, saya hapus dulu. Saya lanjut ke nomor 19. Perhatikan, anak-anak yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal penting yang berkaitan dengan ujian sekolah. Anak-anak kelas 6 harus lebih giat belajar, kurangi waktu bermain. Anak-anak juga wajib mengikuti les pada sore hari. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga jangan dilupakan karena ujian sudah dekat. Isi pidato di atas adalah, A. Anak-anak harus lebih giat belajar. B. Siswa kelas 6 wajib mengikuti les. C. Ujian sekolah sudah dekat. D. Persiapan menghadapi ujian sekolah. Yang manakah? Yang D. Mbak Aska. Masri yang D. Yang lain? Naila D. Oke, Mbak Lili juga D. Kenapa tidak yang A? Kenapa tidak yang B dan kenapa tidak yang C? Ada yang bisa memberikan alasannya? Kalau yang A, anak-anak harus lebih giat belajar. Nah, kira-kira mewakili isi dari paragraf di atas enggak? Kurang mewakili ya. Siswa kelas 6 wajib mengikuti les. Ini juga kurang mewakili. Ini spesifikasinya. Ujian sekolah sudah dekat. Iya, ujian sekolah sudah dekat. Tapi apa yang harus kita lakukan? Yaitu belajar lebih giat, kurangi waktu bermain, terus mengikuti les, berdoa. Itu merupakan persiapan menghadapi ujian sekolah. Nah, tepat sekali yang D. Nomor 20, hal yang tak pernah terlupakan bagi Mawar adalah ketika mendapat kejutan dari teman-teman sekelasnya. Mawar memang sudah curiga dengan tinggal laku teman-temannya di kelas. Begitu juga saat jam istirahat, mereka seperti menyemunyikan sesuatu. Benar saja ketika pulang sekolah, teman-teman Mawar membeli kejutan berupa kue ulang tahun dan taburan tepung. Teks di atas termasuk paragraf. A. Deskripsi B. Eksposisi C. Argumentasi D. Narasi Kemarin kita sudah belajar paragraf deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan narasi. Astagfirullah Ada yang masih ingat? Nomor 20, boleh dicoba jawabannya ABCD. Saya masih tunggu jawabannya teman-teman. Ayo, seperti paragraf di atas menceritakan Mawar yang mendapat surprise dari teman-temannya, kejutan. Itu termasuk paragraf apa? Apakah deskripsi, apakah eksposisi, apakah argumentasi, atau narasi? Boleh dicoba? Saya masih menunggu jawabannya. Ini Mas Ride Ini yang tadi ya Yang nomor 20, belum ada yang jawab ya Oke, saya masih menunggu jawaban teman-teman Masa sudah lupa ini soal macam-macam paragraf Jadi ya teman-teman, kalau paragraf deskripsi Oh Mbak Lili jawabnya D Mbak Aska, saya coba jawab D Oke, yang D Ini jawabnya ragu-ragu ya Mas Ride yang B Ini Mbak Aska, ini jawabnya ragu-ragu ini Dan Mbak Lili juga ragu-ragu sepertinya Oke, Denahila bagaimana sayang? Ini Mbak Enci Ayo Mbak Enci sama Denahila Coba jawabannya apa? Oke, sembari nunggu jawaban dari teman-teman yang lain Saya akan mencoba menjelaskan kembali Supaya teman-teman sedikit mengingat Apa sih paragraf deskripsi itu? Paragraf deskripsi itu adalah paragraf yang menggambarkan Suatu benda Atau orang ataupun tempat Jadi dia menggambarkan Sehingga kita seolah-olah melihat Benda itu Melihat tempat itu Sebagai contohnya deskripsi Pantai Jadi walaupun kita tidak sedang berada di pantai Tapi seakan-akan kita itu melihat pantai Terus ada deskripsi penggambaran Oke Mbak Tidak apa-apa Mbak Lili Silahkan Ini juga tinggal setengah jam lagi kok Oke Jadi kalau deskripsi itu dia menggambarkan Jadi kalau seandainya digambarkan Yang diterangkan Yang dideskripsikan ini adalah benda Walaupun kita tidak melihat benda itu Seakan-akan seolah-olah kita itu bisa melihat benda tersebut Ini paragraf deskripsi Jadi kalau ada membaca contohnya Kakak saya memiliki rambut yang panjang Berwarna hitam dan bergelombang Nah kita kan tidak melihat Ini ya teman-teman tidak bisa melihat kakak saya Tetapi walaupun saya Ini mengungkapkan Kakak saya memiliki rambut yang panjang Berwarna hitam dan bergelombang Teman-teman pasti sudah bisa Mengimajinasikan Oh kakak saya itu seperti itu Nah itu yang disebut dengan paragraf deskripsi Kalau eksposisi Paragraf eksposisi itu adalah Paragraf atau karangan yang mempunyai tujuan Untuk memberikan informasi Sehingga memperluas pengetahuan pembacanya Jadi dia memberikan informasi yang bersifat ilmiah Jadi ada ilmiahnya Kalau argumentasi hampir sama dengan eksposisi Tapi dia berupa pendapat Kalau eksposisi ini bersifat ilmiah Dan didukung dengan Seperti Hasil penelitian penelitian atau eksperimen Kalau argumentasi ini Dia lebih menjorok ke pendapat penulis Kalau narasi ini berisi cerita Yang ada urutan kronologi cerita Nah dari nomor 20 Kita bisa lihat Dari Teman-teman yang aneh Terus dari Dia istirahat Teman-teman yang seperti mempunyikan sesuatu Terus kemudian pulang sekolah Dia mendapatkan surprise Ada runtutan Ini Kronologi ceritanya Berarti ini termasuk paragraf Narasi Ini masih jawabannya B Sekali lagi Kalau eksposisi itu Berupa informasi Yang bersifat ilmiah Oke Bisa dipahami untuk nomor 20 Saya lanjutkan ke nomor 21 ya Keluarga Fauzi Akan mengadakan reuni keluarga Fauzi disuruh ayahnya Untuk menghubungi family Yang tinggal di beberapa kota Di Jawa Tengah Ayahnya memberi daftar nomor telepon Kepada Fauzi Seperti tabel di bawah ini Pak Ahmadi Pak Ahmadi nomor teleponnya Ibu Naila Oh di Naila ada disini juga Nomor teleponnya sekian Pak Basuki Pak Darmoto Nilainya Sekian Nah ini kode kotanya Semarang 021 Kebumen 0287 Jepara 0291 dan Belora 0296 Nah Fauzi Itu akan menghubungi Pak Basuki Yang ada di Kebumen Jadi nomor yang dipencet adalah Pak Basuki Masri yang C Pak Basuki Yang ini Kebumen Jadi yang nomor dipencet Iyalah Masri sudah menjawab C Denaila D Denaila D Oke Ada dua jawaban A, B, C, D Yang lain Mbak Asuka D Mbak Asuka D Mbak Enci Mbak Enci Bagaimana Mbak Enci Oke Disini dilihat ya teman-teman ya Dia menghubungi Pak Basuki Pak Basuki Nomor teleponnya 422124 Terus berada di Kebumen Kalau menelpon Ya beda luar kota Menggunakan telepon rumah Pesawat telepon rumah Itu dipencet kodenya dulu Kebumen Kita lihat kebumen Oh 0287 Kita lihat Cari disini kodenya Yang 0287 Oh ada disini Di C Kita keep D juga ada Berarti antara C dan D Sekarang yang diminta adalah Nomor Pak Basuki Pak Basuki 422124 422124 Oh jawabannya yang D Kalau Masri Jawabannya yang C 613425 Itu adalah Nomor Ibu Naila Bukan Pak Basuki Harus Lebih hati-hati ya Teman-teman semua ya Jangan sampai Kurang teliti Malah merugikan Teman-teman Sendiri Oke Saya lanjutkan Ke nomor 22 Bisa dipahami Apa mungkin Masih bingung Untuk mencet Nomor telepon Halo Bingung gak Untuk mencari Nomor telepon Bisa ya Itu gampang Sekali Oke Saya lanjutkan Ke nomor 22 Perhatikan Teks berikut Ini Membandingkan Dua Teks Teks yang pertama Di desa Sukamaju Terdapat Pabrik Tekstil Limbah Pabrik tersebut Dibiarkan Mengalir ke sungai Tanpa Dikelola Degar baik Akibatnya Air sungai Tercemar Sumur-sumur Warga pun Airnya Berbau Tekst kedua Sebagian besar Masyarakat Desa Wijaya Berprofesi Sebagai Perajin Batik Limbah Sisa olahan Batik Dialirkan Ke beberapa Kolam penampungan Untuk dicernihkan Air yang sudah Jernih diarikan Ke sungai Sehingga Tidak Mencampari Air Sungai Perbedaan Dari teks Satu dan dua Kedua teks Di atas adalah A. Pabrik tekstil Tidak mengelola Limbah dengan Baik Tetapi Pengerajin Batik Mengelola Limbah dengan Baik B. Limbah Pabrik Tekstil Mencemari Sumur Warga Sedangkan Limbah Perajin Tidak Mencemari Air Sungai C. Pabrik Tekstil Menghasilkan Limbah Berbau Sedangkan Perajin Batik Menghasilkan Limbah Tidak Berbau D. Pabrik Tekstil Tidak Memanfaatkan Air Sungai Tetapi Perajin Batik Memanfaatkan Air Sungai A. B. C. D. Yang mana? Oke, sudah pada Menjawab A. Oke, yang A. Pabrik Tekstil Tidak Mengolah Limbah Dengan Baik Tetapi Perajin Batik Mengolah Limbah Dengan Baik Sekarang Yang B. Limbah Pabrik Tekstil Menyemari Sumur Warga Sumur Warga Nah, sedangkan Limbah Perajin Batik Mencemari Air Sungai Nah, dikisah Tidak Disini Limbah Batik Mencemari Air Sungai Tidak Oh, tidak Berarti Tepat Sekali Yang A Oke Kita lanjutkan Nomor-nomor 23 Perhatikan Pantun Berikut Buah Salah Yang mana Mbak Ini Mbak Enci Miss Oh, tidak Nyimah Oke Mbak Tidak Apa-apa Sekarang Kita lanjut Ke nomor 23 Ya Mbak Perhatikan Perhatikan Pantun Berikut Buah Salah Buah Delima Belinya Di pasar Baru Kalau kita Rajin Membaca Banyak Pengetahuan Kayak Ilmu Pesan Pesan Pantun Di atas Adalah A Orang Pandai Pasti Suka Membaca B Kita Harus Rajin Membaca Membaca Buku Supaya Pandai C Orang Pandai Pasti Suka Makan Buah D Perbanyaklah Ilmu Pengetahuan Yang mana A B C D Yang B Mbak Aska Yang B Yang lain Denailah B Ayo Banci Masri Masri Juga B Oke Kita Lihat ya Orang Pandai Pasti Suka Membaca Jadi Belum Tentu Disini Disebutkan Kalau Kita Rajin Membaca Kita Akan Kaya Ilmu Kalau Kaya Ilmu Berarti Otomatis Kita Akan Pandai Atau Pintar Berarti Jawabannya Tepat Sekali Yang B Oke Kita Lanjut Ke Nomor 24 Perhat Perhatikan Perhatikan Cerita Berikut Taman Kota Dipenuhi Dengan Berbagi Maaf Taman Kota Dipenuhi Dengan Pengunjung Laki-laki Perempuan Tua Maupun Muda Semuanya Ada Di sana Saat itu Libur Panjang Sekolah Sehingga Ramai Pengunjung Untuk Menikmati Suasana Malam Ada Anak Menjajakan Tikar Plastik Kepada Para Pengunjung Ia Terus Menawarkan Tikarnya Pak Mau Sewa Tikar Kata Anak Itu Berapa Harga Sewa Satu Lembar Tikarnya Tanya Pak Warno 5.000 Rupiah Pak Jawabnya Bagaimana Kalau Bapak Ambil 3.000 Rupiah Tanya Pak Warno Anak Itu Menjawab Baiklah Pak Pak Warno Merasa Kasihan Terhadap Anak Tersebut Diambilnya Beberapa Lembar Uang 20 Ribuan Lalu Diberikannya Kepada Anak Itu Maaf Pak Maaf Saya Tidak Boleh Menerima Uang Sembarangan Kata Ibu Saya Boleh Menerima Uang Kalau Memang Hasil Bekerja Mendengar Perkataan Anak Itu Pak Warno Makin Terharu Dia tahu Kalau Ibu Anak Itu Seorang Yang Berbudi Luhur Bagaimana Suasana Taman Kota Malam Hari A Dipenuhi Dengan Para Pengunjung B Banyak Pengunjung Laki-laki Dan Perempuan C C Pengunjung Orang Tua Dan Muda D Banyak Orang Ingin Menikmati Suasana Malam Bagaimana Suasana Di Taman Kota Malam Hari Coba Dipahami Lagi Suasananya Bagaimana A B C D Saya Tunggu Jawabannya Mas Riyang D Mas Mas Yang D Ada Yang Lain Bagaimana Suasananya Denaila D Bahas KD Oke Mbak Anci Juga D Oke Bagaimana Suasana Taman Kota Malam Hari Suasana Berarti Keadaannya Ya Keadaannya Bagaimana Di sana Dipenuhi Dengan Para Pengunjung Banyak Pengunjung Laki-laki Dan Perempuan Pengunjungnya Orang Tua Dan Muda Banyak Orang Ingin Menikmati Suasana Malam Suasana Malam Nah Di sini Yang ditanyakan Adalah Suasana Taman Kota Pada Malam Hari Mbak Aska Yang A Nah Coba Lebih Dipahami Lagi Bagaimana Suasana Taman Kota Malam Hari Suasananya Bagaimana Di sini Kalau dari Cerita Ini Ya Coba Saya juga Sedang Memahami Ini Suasananya Bagaimana Kalau dari Cerita Ini Taman Taman Kota Dipenuhi Dengan Penyunjung Laki-laki Perempuan Tuan Maupun Muda Semuanya Ada Di sana Saat Itu Libur Panjang Sekolah Sehingga Ramai Pengunjung Untuk Menikmati Suasana Malam Nah Kira-kira Kalau Dengan Kondisi Seperti Ini Suasana Di sana Seperti Apa Kira-kira Ramai Sekali Banyak Orang Berarti Suasanya Itu Adalah Taman Kota Dipenuhi Dengan Para Pengunjung Ya Suasananya Itu Penuh Dengan Orang Ramai Sekali Dipenuhi Dengan Pengunjung Jadi Kalau Yang Banyak Orang Ingin Menikmati Suasana Malam Ini Alasan Mengapa Di sana Banyak Pengunjung Kalau Suasananya Jelas Sekali Di sana Sangat Ramai Itu Sudah Cukup Oke Nomor 24 Itu Yang A Oke Lanjut Ke Nomor 25 Mengapa Anak Menolak Uang Pemberian Pak Warno A Hasil Menjuar Tikar Plastik Cukup Untuk Keluarga B Ia Harus Meminta Izin Kepada Ibunya Terlebih Dahulu C Ia Hanya Menerima Uang Hasil Kerjanya Sendiri D Ia Takut Ia Takut Dengan Larangan Ibunya Masri Yang D Masri Sudah Menjawab D Oke Yang Lain Denaila C Yang Lain Lain Masih Menunggu Jawabannya Oke Kita Lihat Ya Mbak Enci Sudah Menjawab C Juga Nah Mengapa Anak Menolak Pemberian Uang Pak Warno Kita Lihat Dari Ini Pak Warno Merasa Kasian Terhadap Anak Tersebut Diambilnya Beberapa Lembar Uang 20.000an Lalu Diberikan Kepada Anak Itu Maaf Pak Saya Tidak Boleh Menerima Uang Sembarangan Kata Ibu Saya Boleh Menerima Uang Kalau Memang Hasil Bekerja Nah Kalau Dia Mengatakan Seperti Ini Apakah Dia Itu Hanya Menerima Uang Hasil Kerjanya Sendiri Apa Karena Dia Takut Sama Ibunya Yang Mana Maaf Pak Saya Hanya Menerima Uang Hasil Bekerja Berarti Jawabannya Jelas Sekali Yang C Masri Masih Belang Takut Sama Ibunya Apakah Disini Disebutkan Kalau Saya Takut Sama Ibu Karena Ibu Bilang Kalau Saya Tidak Boleh Menerima Uang Sembarangan Apakah Disebutkan Disini Anak Takut Pada Ibunya Disini Disebutkan Kalau Ibu Anak Itu Seorang Yang Berbudiluhur Jadi Dia Seseorang Yang Baik Jadi Bukan Orang Yang Menakutkan Kalau Disini Disebutkan Maaf Pak Saya Tidak Boleh Menerima Uang Sembarangan Karena Saya Takut Sama Ibu Saya Soalnya Ibu Bilang Tidak Saya Hanya Boleh Menerima Uang Kalau Memang Hasil Dari Bekerja Kalau Dia Disebutkan Kata Takut Nah Mungkin Saja Jawabannya Bisa Masuk Dia Takut Dengan Ibunya Tetapi Disini Disebutkan Bahwa Ibu Anak Itu Seorang Yang Berbudiluhur Jadi Ibunya Disini Seseorang Yang Bijaksana Baik Hati Dan Mengajarkan Kebaikan Pada Anaknya Ya Artinya Dia Tidak Boleh Meminta Minta Dia Harus Mendapatkan Segala Sesuatunya Dengan Hasil Kerja Kerasnya Tidak Disebutkan Karena Dia Takut Sama Ibunya Harus Lebih Hati Hati Jawabannya Yang Tepat Adalah Yang C Nomor 26 Perhatikan Bacaan Berikut Anak Anak Desa Baruna Sudah Berkumpul Di Taman Mereka Akan Mendengarkan Pak Jamal Mendongeng Beliau Tinggal Di Desa Kampar Tak Jauh Dari Desa Baruna Setiap Bulan Di Hari Kesepuluh Pak Jamal Biasanya Akan Membajakan Dongeng Seru Beliau Juga Sering Membantu Penduduk Baruna Yang Kekurangan Watak Tokoh Cerita Di Atas Adalah A Ramatama B Baik Hati C Banyak Bicara D Rendah Hati Disini Watak Utamanya Watak Tokohnya Disini Adalah Bapak Jamal Mbak Aska B sama Masri B Bapak Jamal Bapak Jamal Ini Dia Suka Mendongengkan Anak-anak Dengan Cerita Yang Seru Terus Suka Membantu Penduduk Baruna Yang Kekurangan Kira-kira Kira-kira Dengan Sifat Seperti Itu Dia Wataknya Bagaimana Denaila B Oke Mbak Enci Juga B Oke Tepat Sekali Karena Disini Pak Jamal Itu ya Suka Membantu Mendongengkan Anak-anak Ya Jadi Dia Memiliki Sifat Yang Baik Hati Saya Lanjut Kenapa 27 Siang Itu Rafi Pulang Sekolah Ia Ingin Segera Sampai Di Rumah Di Perempatan Jalan Ia Melihat Seorang Ibu Yang Kerepotan Membawa Barang Belanjaan Ia Segera Menolong Membawakan Barang Belanjaan Sebagai Ucapan Terima Kasih Rafi Diberi Uang Ia Menolak Dan Segera Pamit Pulang Ibu Tersebut Mengucapkan Terima Kasih Amanat Cerita Di Atas Adalah A Mau Membantu Orang Lain Jika Diberi Uang B Ikhlas Menolong Orang Lain Saat Dibutuhkan J Kebaikan Ketika Menolong Orang Lain Dibalas Uang D Memberi Imbalan Uang Sebagai Ucapan Terima Kasih Mbak Aska Sudah Menjawab B Mas Ri B Den Naila B Oke Mbak Eci Juga B Oke Tepat Sekali Jelas Nomor 27 Jadi Ketika Kita Menolong Orang Lain Jangan Meminta Pampri Bahkan Meminta Balasan Imbalan Uang Jadi Kita Harus Menolong Dengan Ikhlas Orang Lain Yang Membutuhkan Oke Saya Lanjut Ke Nomor 28 Perhatikan Bacaan Berikut Bel Istirahat Kedua Berdentang Rama Membuka Tas Dan Mengeluarkan Bekal Yang Tadi Pagi Disiapkan Ibunya Ketika Ia Membuka Bekal Ada Roti Bolu Yang Dibuat Tadi Malam Bekal Yang Dibawa Banyak Hari ini Ia pulang Sore Karena Ada Tambahan Pelajaran Latar Waktu Cerita Di Atas Adalah A Malam Hari B Sore Hari C Siang Hari D Pagi Hari Bahas Riang D Bahas K K Denaila C Mbak Enci C Oke Sudah Menjawab Semua Sebentar Ya Saya Sedikit Agak Mau Bersin Tapi Tidak Bisa Oke Ada dua jawaban Antara C Dan juga D Siang hari Sama pagi hari Coba kita Baca Tekstnya Dengan Lebih Sek Sama Apakah ini Pagi hari Atau Siang hari Bel Istirahat Kedua Berdentang Namanya Sekolah Biasanya Itu ada Dua kali Istirahat Istirahat Pertama Dan Istirahat Kedua Istirahat Pertama Itu Biasanya Jam Sembilan Kalau Istirahat Kedua Biasanya Jam Setengah Dua Belas Sekarang Kedua Berarti Itu Jam Setengah Dua Belas Rama Membuka Tas Dan Mengeluarkan Bekal Yang Tadi Pagi Disiapkan Ibunya Berarti Tadi Pagi Berarti Kalau kita Bilang Tadi Pagi Saya Makan Roti Berarti Saya Bilangnya Kemungkinan Ini Berarti Masih Pagi Apa Sudah Siang Oh Masri Diganti Malam Hari Oke Kita Lanjut Lagi Ketika Ia Membuka Bekal Ada Roti Yang Dibuat Tadi Malam Berarti Kondisinya Malam Tidak Berarti Dia Disini Menyebutkan Tadi Pagi Dan Juga Tadi Malam Berarti Posisinya Malam Apa Pagi Tidak Keduanya Contohnya Saya Bilang Tadi Pagi Saya Makan Roti Berarti Kalau Tadi Pagi Berarti Sekarang Saya Berada Di Pagi Enggak Sudah Kelewat Entah Siang Bisa Sore Atau Malam Berarti Pagi Itu Tidak Termasuk Latarnya Sekarang Saya Bilang Tadi Malam Berarti Sekarang Kalau Saya Bilang Tadi Malam Saya Tidur Cepat Berarti Kemungkinan Saya Berada Pada Malam Hari Enggak Enggak Nah Hari Hari Ini Pulang Sore Karena Ada Tambahan Pelajaran Berarti Dia Pulang Sore Berarti Sekarang Kan Lagi Istirahat Berarti Belum Sore Berarti Yang Tepat Adalah Yang Siang Hari Dari Bel Istirahat Kedua Berdentang Kita Sudah Tahu Bahwa Ini Waktu Kejadiannya Adalah Siang Hari Karena Istirahat Kedua Itu Biasanya Jam Setengah Dua Belas Atau Jam Dua Belas Ayo Masri Lebih Hati Hati Ya Lebih Ini Karena Bahasa Indonesia Itu Memerlukan Konsentrasi Dan Pemahaman Ya Ini Nomor 28 Masih Bingung Enggak Masri Kalau Ini Jawabannya Bisa Siang Hari Halo Masri Mingung Enggak Enggak Ya Jelas Ya Masri Kalau Siang Hari Karena Di Sini Ada Bel Istirahat Kedua Itu Sudah Jelas Menunjukkan Siang Terus Dia Menyebutkan Tadi Pagi Berarti Dia Posisinya Enggak Pada Pagi Hari Tadi Malam Berarti Dia Posisinya Enggak Pada Malam Hari Terus Hari Ini Pulang Sore Karena Ada Tambahan Pelajaran Pulang Sore Berarti Belum Terjadi Dia Posisinya Pulang Sore Berarti Belum Kejadian Sorenya Berarti Dia Pada Siang Hari Oke Masih Ada 6 Menit Lagi Saya Lanjutkan Ke Nomor 29 Perhatikan Bacaan Berikut Pak Dadang Orang Yang Kaya Raya Ia Selalu Baik Dengan Sanak Saudaranya Tetangga Yang Minta Bantuan Pun Ia Bantu Hanya Ada Satu Kebiasaan Pak Dadang Yang Kurang Baik Setiap Memberi Bantuan Ia Selalu Membicarakan Kepada Orang Lain Sifat Toko Utama Dalam Cerita Di Atas Adalah Pak Dadang Kikir Meskipun Memberi Ia Akan Meminta Kembali Yang B Pak Dadang Sombong Nama-nama Yang Dibantu Selalu Diumumkan C Pak Dadang Suka Pamer Setiap Membantu Selalu Memberitahu Orang Lain D Pak Dadang Dermawan Ia Selalu Membantu Tanpa Pampri Masri Maska Denaila Mbak Enci Semuanya C Oke Jelas Sekali Karena Setiap Pak Dadang Membantu Orang Lain Dia Pasti Menceritakan Kepada Orang Lain Juga Berarti Pak Dadang Ini Suka Pamer Jelas Masih Ada Waktu Saya Lanjut Ke Nomor 30 Perhatikan Bacaan Berikut Selesai Pelatihan Ririn Jadi Semangat Menulis Ia Berkekat Menulis Satu Cerita Setiap Hari Oh Ini Diberitahu Waktunya Saya Tidak Nambah Ya Teman Teman Tidak Nambah 5 Menit Soalnya Tadi Kita Sudah 2 Jam Belajarnya Takutnya Ini Terlalu Jadi Saya Lanjutkan Saja Oke Tadi Saya Ia Juga Didaftarkan Kakaknya Ikut Pelatihan Menulis Di Sanggar Penaku Ririn Selalu Semangat Jika Ikut Pelatihan Menulis Banyak Ilmu Dan Teman Baru Yang Ia Dapatkan Tema Cerita Di Atas Adalah Pelatihan Menulis Cerita B Mencari Mencari Ilmu Baru C Mencari Teman Baru D Semangat Mendaftar Mbak Aska A Masri A Nenaila A Mbak Iji Juga A Jadi Temanya Di sini Adalah Tentang Pelatihan Menulis Cerita Oke Jelas Sekali Nomor 30 A Oke Teman-teman Terima Kasih Banyak Tadi Kita Sudah Belajar Dari Jam 8 Sampai Sekarang Jam 10 Sudah Dua Jam Tadi Pertama Kita Belajar Matematika Dan Sekarang Kita Bahasa Indonesia Karena Ini Waktunya Yang Sudah Hampir Selesai Tinggal 3 Menit Lagi Saya Stop Untuk Pembahasan Soalnya Sampai Di Sini Ya Ada Yang Dibingungkan Untuk Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Dari Matematika Atau Bahasa Indonesia Ada Yang Ditanyakan Tidak Ada Alhamdulillah Insya Allah Teman-teman Sudah Pada Siap Untuk Menghadapi Ujian Mungkin Kalau Matematikanya Mungkin Agak Sedikit Ini Kalau Matematika Terima kasih Kembali Mbak Enci Untuk Matematikanya Mungkin Teman-teman Bisa Ini Sembari Lihat Browsing Browsing Terus Mencari Latihan Boleh Dicoba Juga Karena Berhubung Waktunya Yang Ini Sudah Mau Selesai Saya Tutup Untuk Pertemuan Malam Hari Ini Terima Kasih Banyak Untuk Kehadirannya Oke Mbak Aska Belajar Lagi Oke Kita Besok Malam Berarti Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Oke Saya Tutup Dulu Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Sampai Jumpa Besok Malam Untuk Teman-teman Yang Ingin Meninggalkan Kelas Boleh Saya Persilahkan Kelas Sudah Selesai Selamat Istirahat Tetap Semangat Belajar Yang Rajin Untuk Masri Saya Masih Menunggu Satu Video Untuk Yang Introduction Pakai Bahasa Inggrisnya Oke Mbak Waalaikumsalam Jangan Lupa Masri Tinggal Satu Itu Saja Yang Kurang Saya Masih Nunggu Masri Jangan Sampai Tiba Waktu Ujian Nanti Selesai Malah Tidak Jadi Kelupaan Tidak Jadi Mengerjakan Dikerjakan Masri Satu Saya Tunggu Videonya Oke Seandainya Teman-teman Mau meninggalkan Kelas Tidak Apa-apa Saya Persilahkan Ini Sudah Selesai Mengerjakan Mengerjakan Selesai Mengerjakan Jangan Selesai